Dara-dara sepasang suami istri tampak mestrah di sudut sebuah rumah makan. Mereka merayakan selebrasi untuk tahun-tahun pernikahan yang telah mereka jalani. Suasana makan malam mereka tampak begitu indah. Dan mereka berdua memang telah merancangkan malam yang panjang yang akan mereka lewati berdua sebagai perayaan atas semua yang telah mereka jalani dalam pernikahan mereka. Semuanya tampak menyenangkan. Sesekali mereka tersenyum dan tertawa bersama dalam tatapan mata yang selalu berbalasan. Mereka tampak menikmati malam itu. Hingga setelah semua sajian makanan mereka santap, mereka pun memanggil pelayan untuk membayar tagian atas makan malam mereka. Pelayan rumah makan pun memberikan tagiannya dan sang suami membayar sejumlah uang untuk semua makanan yang mereka nikmati. Namun sesaat sebelum mereka meninggalkan tempat duduk, sang istri menyempatkan diri memperiksa pulang tagian yang sudah dibayarkan. Dan ternyata diketahui ada selisih sebesar 10.000 rupiah dalam perhitungannya. Untuk itu sang istri memanggil kembali pelayan yang melayani mereka. Mereka pun berselisih dalam tanda kutip soal uang sebesar 10.000 rupiah yang berbeda dalam perhitungannya. Dalam situasi seperti itu sang suami mendiamkan istrinya dan mengajak keluar dengan berkata, Sudahlah, hanya 10.000 saja kok. Mendapatkan ajakan suaminya, sang istri tidak langsung mengikuti dia. Tetapi sepalingnya, dia malah marah terhadap suaminya dan berkata, Nggak bisa begitu dong. Ini soal kejujuran. Lagian kamu enak saja, 10.000 juga uang. Kembali suaminya melerai dan berkata, Sudahlah, anggap saja itu dibuat dia yang sudah melayani makan malam kita. Tip aja terlalu kecil. Mendengar hal itu sang istri menjadi semakin marah. Kamu ini dasar. Jangan-jangan kamu sudah tahu, tetapi diam aja. Kamu memang mau ngasih duit buat dia kan? Kasih aja kalau kamu mau kasih. Setelah keributan itu, mereka kembali ke kendaraan mereka dengan hati yang dipenuhi oleh kekesalan dan kemarahan. Rencana semula untuk menikmati makan malam berdua dan kemudian berkeliling memutari jalan-jalan di kota mereka akhirnya patah dilakukan. Mereka langsung pulang ke rumah dengan kekesalan. Melewati malam tanpa pembicaraan. Suasana indah yang sebagian sudah mereka jalani rusak berantakan. Saudara-saudara, bukankah dalam hidup yang kita jalani acapkali kita merusakkan sesuatu yang baik? Karena hal-hal kecil yang tidak lebih bernilai dari apa yang berusaha kita bangun. Anne Frank, penulis keturunan Jerman Belanda, pernah menulis demikian di buku harianya. Saya pikir adalah sesuatu yang aneh bahwa orang dewasa bertengkar dengan muda dan begitu sering tentang hal-hal sepele seperti itu. Sampai sekarang saya selalu berpikir pertengkaran adalah sesuatu yang dilakukan anak-anak. Dan mereka jauh lebih besar dari anak-anak. Saudara-saudara, kita kerap kali begitu memberi perhatian pada hal-hal yang kecil. Pada hal-hal yang kurang penting. Sementara kita sendiri sedang menjalani hal penting. Dan hal yang kurang penting itu kemudian menggantikan hal penting yang harusnya kita terus jalani. Ketika hal itu terjadi maka kita akan kehilangan momen indah. Kehilangan banyak kesempatan yang seharusnya dapat menolong kita untuk menikmati kebahagiaan. Suasana hati kita dan hidup kita jauh lebih penting dibandingkan dengan hal-hal kecil yang kita anggap penting tadi. Relasi dan hubungan kita dengan sesama jauh lebih berarti. Lebih berarti untuk dijaga, dipelihara, dibandingkan dengan hal-hal tersebut. Firman Tuhan dalam kitab pangsa pasal 4 ayat 23 menuliskan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita.